Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara Tim Sargabungan mengevakuasi korban terakhir longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntau Rante Bua di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPBD, korban meninggal berjumlah 3 orang. Terima kasih. Bab jalur tersebut merupakan akses utama yang rame dilalui warga dari dua kabupaten. Menyebrang, pas di situ longsor susuran dari atas itu yang menyebabkan mereka terhukur longsor. Sejauh ini Pemkap dengan BPBD menganalisa situasi longsor ini, kapan akan dilakukan pembersihan atau pencarian? Sekarang sudah dilakukan langkah-langkah pengamatan. Sekarang saya cepat mungkin kita lakukan, kalau pencarian sedang sudah dilakukan. Sekiranya warga di bawah sudah sedang melakukan pencarian. Sebelumnya, 9 orang warga tertimbun longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntau Rante Bua yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Lubu Sulawesi Selatan kami selalu. Peristiwa terjadi saat warga yang menumpang mobil pickup hendak menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rante Bua. Namun saat berada di keluaran Talang Sura, longsor tiba-tiba datang dari bukit dan menyapu warga. Dari 9 korban, 6 berhasil ditemukan dalam kondisi luka dan mendapatkan perawatan. Sedangkan 3 orang lainnya meninggal dunia. Amran Amir, Kompas TV, Toraja Utara, Sulawesi Selatan Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini longsor di Toraja, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Amran Amir yang berada di Palupu Sulawesi Selatan. Selamat siang Amran, bagaimana dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang terjadi di Toraja Utara? Seperti apa Amran? Ya, selamat siang, Nafi dan Saudara. Pintar gabungan bersama dengan DPD, TNI, Polri, dan warga setempat. Pada Sabtu sore kemarin berhasil menemukan satu genasa yang seharus malam dicari, yaitu Margarek Harim. Dan genasa tersebut sudah dikembangkan atau bawa ke rumah sah untuk dilakukan pemakaman. Memang proses pencarian kemarin, sejak pagi hingga sore hari, terkendala dengan beberapa kendala seperti material asu dan pon-pon yang ada di lokasi selain itu, kondisi tanah yang lagil, berlumpur, itu menjadikan kendala dalam pencarian yang kemarin, Nersi. Amran, ada warga terdampak? Bagaimana penanganan warga terdampaknya, Amran? Ya, baik. Untuk warga Pasca Longshore ini, ada satu rumah yang rusak berat dan satu juga yang rusak sedang. Nah, Pasca Longshore, ada enam kakak yang sudah mengunci dan pemerintah Kabupaten Suraja Utara. Saya berharap ada seratus kakak yang sebisa mungkin mesti sementara karena kondisi di daerah tersebut terdapat potensi longshore di mana tanah rusak dengan dimensi yang luas dapat menucu terjadinya longshore. Apalagi di saat ini kondisi cuaca di Suraja Utara mengalami cuaca ekstrim di mana hujan selalu turun pada sore hingga malam hari. Nah, saat ini pihak pemerintah daerah Suraja Utara sudah menyiapkan potensi bencana dan potensi penyusian bagi warga yang mesti dan para penyusian ini akan digasal sebelumnya, kemudian akan dilakukan atau diberikan bantuan sesuai dengan pengampuan daerah. Nah, selain itu pihak pemerintah daerah sudah dua kali mengeluarkan bimbawaan terkait dengan kondisi ancaman longshore atau ancaman bencana hidrometeorologi yang ada di Suraja Utara. Nah, pihaknya sudah menyimpan kepada masyarakat untuk melakukan kewaspadaan seperti mengunci sementara waktu di daerah-daerah yang bisa ditempatkan lebih aman. Amran, lantas bagaimana dengan akses penghubung antar wilayah di sana, antar daerah? Seperti apa penanganan yang dilakukan agar aktivitas warga juga bisa tetap berjalan, Amran? Ya, baik. Sejak hari kejadian, pihak pemerintah daerah Suraja Utara menyiapkan dua unit elektronik yaitu jenis bulldozer dan ekskapator untuk membersihkan dan melakukan pencarian. Nah, setelah Sabtu kemarin akses sudah bisa dilalui untuk menghubungkan antara daerah Kabupaten Luhu dan Suraja Utara dengan membersihkan material-material yang berada di sepanjang jalan mesin. Tim SAR telah menemukan tiga jenazah korban longsor yang terjadi di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Amran Amir, yang melaporkan kondisi terkini penanganan longsor yang terjadi di Toraja Utara. Terima kasih jurnalis Kompas TV.